Intro Bersatunya kembali Mahligai Cinta Charlie Von Houten dengan sang istri Sinta Regina disambut bahagia oleh Rere Rebecca Regina. Rere wanita yang disebut-sebut sebagai orang ketiga kini bisa bernafas lega. Sebab gemuruh kabar dirinya perusak rumah tangga orang membuat ngilu di hati Rere. Udah stop dan aku memang tidak mau berhubungan lagi sama Kak Charlie. Aku ikut senang buat Teh Gina sama Kak Charlie karena memang gak jadi cerai. Aku ikut bahagia juga karena kan disini memang dari dulu aku juga gak ada niatan untuk membuat mereka bertengkar ataupun bercerai. Sebelumnya hubungan Charlie dan Regina memang sempat memanas. Bahkan sang istri sempat melayangkan gugatan cerai namun akhirnya dibatalkan. Misalnya disini adalah aku kemarin betul menggugat cerai tapi tidak ada urusan dengan yang hal-hal di luar itu. Enggak ada sama sekali mau apa-apa-apa. Tidak ada semuanya ini pure dari suami dan aku gitu. Jadi persoalannya persoalan rumah tangga ya seperti biasa gitu gak adalah aneh-aneh gitu gak mau dan gak ada. Kembali rukun dan menautkan hati menjadi pilihan bijak Charlie dan Regina. Dan semua itu terekam indah dalam sebuah istilah hati di depan para pewarta. Ya apa ya sebenarnya gini aku sendiri sih sudah aku tahu makanya aku paham banget istri. Paham banget dia ketika dia emosi ketika dia apa ledakan emosinya sampai dimana aku paham banget. Jadi tapi aku punya keyakinan bahwa itu adalah sebuah hanya emosi gitu. Makanya aku juga tidak, aku setiap persoalan apapun mungkin boleh tanya ke istri ya. Aku selalu tidak pernah istilahnya tidak pernah patah untuk bagaimana sama-sama saling bisa introveksi dan saling mengingatkan. Kembalinya Charlie keperlukan Regina langsung ditanggapi Rere. Ia mengaku bahagia dan senang melihat sang musisi bersatu lagi dalam biduk rumah tangga yang nyaris remuk itu. Dan Rere pun menitip pesan buat Charlie agar kejadian ini tak terulang lagi. Pesen aku sih buat keluarga Kak Charlie sekarang baik-baik aja ya. Aku harap semuanya selesai, clear, permasalahan sama aku juga. Aku juga berharap tag-innya sama Kak Charlie dan anak-anaknya juga hidupnya selalu bahagia. Gak ada gosip-gosip seperti ini lagi. Tegina juga kalau marah-marah dikontrol emosinya, jangan pernah ngomong kasar. Karena itu gak pantas buat diucapin sebagai seorang wanita atau seorang ibu. Terus jangan pernah nyalahin orang lain. Terus juga buat Kak Charlie jagain Tegina, bahagiain Tegina. Jangan pernah sakitin dia lagi. Jangan kebanyakan cewek juga. Manajer membenarkan Anggita Sari ditangkap terkait tukaan bisnis prostitusi di Surabaya. Selengkapnya di Cumi Camp. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!